Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Wa barik wa salim Pemirsa yang dirahmati Allah Ujian dan musibah Dua kata yang sangat ditakuti oleh manusia Akan tetapi terkadang kita tidak menyadarinya Bahwa dibalik ujian dan musibah itu Ada derajat yang Allah tinggikan Dan ada hikmah untuk dijadikan pelajaran di masa depan Serta Allah ingin mengetahui Sejauh mana kekuatan keimanan kita kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT A'udzubillahiminasyonatanirrojim Aliflamim Ahasibannas ayyutroku Ayyakulu amanna Wahum layufsanun Aliflamim Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan Kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji sedikitpun Ujian dapat meninggikan derajat seorang muslim Di sisi Allah SWT Dan tanda bahwa Allah semakin menyayangi dan mencintai dirinya Semakin tinggi kualitas keimanan seorang hamba Semakin berat pula ujiannya Dan ujian yang berat itu akan dibalas dengan pahala yang besar pula Tentunya seperti itu Karenanya Kewajiban kita sebagai hamba Allah ketika mendapatkan ujian Sabar Sabar Dan sabar Anas bin Malik Radiyallahu anhu Beliau berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya pahala yang besar Karena untuk ujian yang berat Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum Maka dia akan menampakkan ujian yang berat untuk mereka Barang siapa ridok atau rela dengan ujian tersebut Maka ia akan ridok Barang siapa yang tidak rela atau tidak ridok dengan ujian itu Maka Allah pun akan murka kepada orang itu Tanda Allah cinta kepada hambanya Allah akan menguji hambanya itu Dan Allah maha mengetahui Kadar keimanan seorang hamba Lukmanul Hakim berkata kepada putranya Wahai anakku Ketahuilah Bahwa emas dan perak Diuji keampuhannya Dengan api Sedangkan seorang mu'min Diuji dengan Ditempaknya musibah Dan diuji dengan ujian kepada dirinya Pemirsa yang dirahmati Allah Allah sebutkan belum dikatakan beriman Sebelum mereka Ataupun sebelum kita menerima ujian Karena di dalam ujian itulah akan diketahui Bagaimana pandangan hamba yang diuji ini Kepada Tuhannya Karena Allah berfirman dalam hadis kudsi Aku bergantung kepada sangkaan hambaku Dan aku bersamanya ketika ia mengingat aku Kemudian apakah kita mengira Bahwa para nabi dan rasul itu tidak mendapatkan ujian Dan hidupnya begitu saja Dilewatkan tanpa ada ujian sedikitpun Jawabannya tidak seperti demikian Bahkan yang paling banyak Allah berikan ujian adalah para nabi dan rasul Allah sebutkan Bagaimana Adam AS terpisah dengan istrinya yang begitu lama Kemudian dia pun menghadapi permasalahan anak-anaknya yang begitu rumit Terjadi pembunuhan pertama atas diri manusia Di muka bumi yang dilakukan oleh anaknya sendiri Yaitu anak sesama anak Kemudian bagaimana Allah menguji nabi Ibrahim AS Yang harus menyembleh putranya Beliau menyembleh putranya sebagai korban Kemudian nabi Ya'qub AS bagaimana kehilangan Yusuf Berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul Begitu luar biasa Semua itu merupakan contoh dari berbagai ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya Yang tentunya hambanya itu yang dicintai Sejak manusia pertama hingga manusia terakhir Dalam hal bertanya tentang ujian Suatu hari seorang sohabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah siapakah orang yang paling berat cobaannya Beliau menjawab Para nabi Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Orang yang soleh Kemudian siapa lagi Sesudah itu Berdasarkan tingkat keimanan dan kesolehannya Seorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya Bila ia kuat Akan ditambah cobaan baginya Kalau ia lemah Maka akan diringankan cobaan baginya Seorang mu'min akan tetap dicoba Sampai ia berjalan di muka bumi Tanpa dosa sedikitpun Semoga kita merupakan hamba Allah Yang selalu kuat dalam menerima ujian Wallahu'alam bin su'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih